Alhamdulillah Kita menjaga protokol kesehatan Kita menjaga protokol kesehatan Kita menjaga protokol kesehatan Kita menjaga protokol kesehatan Kita harus isolasi Mandiri oleh Omikron Orang virus Covid Orang kita berada di bagas jorong Untuk panggidum Setelah kita tidak melepas Maskerta masing-masing Sudah kita memakai Malu kita pakai masker Masjid kita tidak berjaya Kita tidak berjaya Kita tidak bekerja Kita tidak berjaya Kita buka masker Kita buka masker Kita tidak berjaya Kita berjaya Kita tidak berjaya Oke Selamat malam Selamat malam Dalam minggu Sehingga Ujahamasyan lukas bidwonom Mamukasyan ayat 20 bitu Sahak rodi ayat 20 bitu Sangonom madidok Ujahamadihidak Alaikudok matuhamuna Namanangi Haholongi hamuma musumuna Nadenggam mabaykamu Tuna makosomi hamu Pasuk-pasuk hamuma Kana mamurai hamu Tangyako kamu ma'aka Namangasubi hamu Anggo dipastab hurumi Tarehum ma'nang nasabari bayi Jalanggo dibuat ulosmu Unang jua Nang baju-bajum Nasa namangidu tuho Lehon Jalang unang tunggu halak Nau mabbuat Ugasamih Yaipi nangidomuna Naing bahenonni halak tuhamu Ima baikkamu Tuna sida Ay mulu dihaholongi hamu Namarholong ni roha dihamu Parulia diamai dihamu Ay nang akapar jahat Dihaholongi do Namarholong ni roha Dinasida Jala anggo dibuat kamu Nadenggan Tuakka sibayet nadenggat tuhamu Parulia diamai dihamu Nang akapar jahati Sangonido Jala mulu makirim hamu Mabbuat samusih Lahu pasali dongan Parulia diamai dihamu Ay dipasali parjahat Dodongan na parjahat Asa dijalomusih He pengna Om matahe Haholongi hamu Namun sumuna Bahekkamu Nadenggan Jala pasali hamuma Dinasohirim rohamuna Dibalosna Balgama upamuna Gabi akka Anakni Nasuntibbulima hamu Ay basado ibanak Natuismar roha Jala dina jahat Gabi parasi rohamahamuna Songon amamuna Parasi rohai Unang mahamu Manguhumuhumi Gabi dang uhumanna hamu Unang hamu Manorui Gabi daktor wan Ima sahakna Horas madihita saluhukna Secara khusus Sahak matabinami Sudi noeng Nadibagas Joro'on Tuhamu akar Wasni huria Namar minggu Noeng dibagas Secara live streaming Lumubi Akana dirawat Noeng Dijabu Isolasi mandiri Jalan Nadohot Dirawat Noeng Dirumah sakit Alani fandemion Manang alani Sahit na'asekpe Tangiyang nami Masaluhu Namadongani hamuna Margogoyhon Mangalehon Hasehaton Semoga Penyakit itu cepat Keluar Terbuang dari dalam tubuh kita Sulukma Nang Hasehaton Sekali lagi Saya yang kami sampaikan Jangan lelah Apalagi menyerah Jangan patah semangat Bangun harapan Kesehatan Kesehatan Akan segera Menjadi Milik Bapak ibu Dan saudara Semuanya Semuanya Yang kita selalu Hukum Hata Perkorasan Perkorasan Di kita Nama korasi Kita Pandemi ini Segera Berlalu Dunia kita Sekarang ini Adalah Dunia yang penuh Dengan Permusuhan Di satu sisi Ajaran Cinta kasih itu Adalah Ajaran Yang ditawarkan Ajaran Yang sudah Seharusnya Mengakar Dalam diri kita Dimana-mana Bisa kita Temukan Kebencian Di masyarakat Secara Luas Bahkan Dijabu Sedili Sayuluno Aka kata-kata Kebencian Sikap-sikap Kebencian Seharusnya Gerija Adalah Tempat Bersekutu Kita Membangun Hubungan Dengan Allah Tapi Lihat Kebencian Itu Juga Bisa Dapat Di sana Dan Kita Juga Tidak Jarang Menemukan Kata-kata Yang Menghasut Sikap Yang Membelakangi Coba Anda Bayangkan Kalau Tuhan Sampai Membelakangi Hidup Itu Adalah Sikap Yang Tidak Terpuji Dari Kehidupan Orang Percaya Dapat Dua Bereng Laos Di Perham Ranggiyo Penway Ajupang Ajupang Ditano Dan Boido Sama-sama Berjuang Boido Sama-sama Masih Haholongan Tapi Setelah Dewasaan Tak Karena Apa Permusuhan Itu Saling Membenci Menjadi Sikap Yang Tidak Bisa Kita Hindari Dalam Segala Hal Di Tidak Dalam Segala Hal Di Tonga Purtibion Kata-kata Benci Fitna Itu Daku Secara Verbal Di Surat Di Surat Di Mas Media Tapi Kamu Nama Facebook Di Surat Toko Sao Nari Tau Narowi Pak Ngok Ma Musyik Tak Mas 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 Surat Toko Jut Di Ruham Di Facebook Pihah Surat Toko Kata-kata Kebencian Di Grup We Pak Ngotong Namai Sat Tahun Naroh Pak Ngotong Namai Dua Tahun Naroh Dak Kolak Manusia Sonari Manjah Geleng Mu I Musy Haduan Surat Toko Hatan Hatan Hat Cini Hat Hat Nak Asari Roma Geleng Mu Haduan I Zah Amai Odoh Habi Karakter Di Bapak Kon Odoh Habi Pangal Seharusnya Hati Nurani Saya Yang Adalah Hati Nurani Yang Penuh Dengan Damai Sejahtera Mandok Narwai Bisa Botul Lai Kom Merpikiro Hidupan Naroh Alat Batak Jolo Nidilat Asan Nidok Kata Unang Asal Puas Unang Asal Talus Jangan Hanya Keceplosan Dalam Hidup Ini Duk Kaluar Sedabim Abah Keceplosan Dau Tidak Ada Kata Kata Yang Keluar Dari Mulutmu Ketika Itu Keluar Tidak Lagi Menjadi Milikmu Hal Hati-hati Mengeluarkan Kata-kata Hati-hati Menuliskan Kata-kata Kalau Saudara Belum Bisa Mengendalikan Amaramu Kalau Saudara Belum Bisa Mengendalikan Kekecewaan Unang Jodok Menengah Biar Kamu Rumah Tangga Bisa Nidok Sama 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 Terima Tidak Selamat Rumah Tangga Karena Masih Orang B Atau Lagi B B B B Nama Terus Kan Lagi Sermon Pekat Coba Sermon Terima Sermon Sermon Saya Dari Kuluh Kuluh Lagi Dua Sermon 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 kata-kata ini bukan hanya nasehat tapi kata-kata ini harus menjadi gaya hidup bagi orang percaya bukanlah mengholongi muslim tidak mengholongi tidak mengholongan maulat tidak mengholongan roh aku tidak mengholongan roh aku tidak mengholongan perhatian aku sebetulnya dengan roh itu Allah yang mengholongi roh itu tidak mengholongan maulat tidak mengholongi roh aku jangan mengholongi roh aku jangan mengholongi roh jangan mengholongi roh jangan mengholongi roh aku jangan mengholongi roh aku jangan mengholongi roh aku jangan mengholongi roh aku ini kenyataan dia mampu mencintai secara sungguh-sungguh bahkan orang yang membenci dia kita tidak mengholongi roh aku dia masih mengholongi roh aku jangan mengholongi roh aku jangan mengholongi roh aku jangan balas kejahatan dengan kejahatan matahari, balaslah kejahatan dengan kebaikan boleh sudah? ulangkan, ulangkan sambil bereng juga sambil bereng sambil ingat, dia nama Bekju Roham baru dokma balaslah kejahatan dengan kebaikan saya ada dua dulu balaslah kejahatan dengan kebaikan saya ada dua dulu saya ada dua dulu saya ada dua dulu balaslah kejahatan balaslah kejahatan dengan kebaikan amin kalau ada dua kata-kata itu balaslah kejahatan dengan kebaikan ini harus balaslah kejahatan dengan kebaikan saya harus katakan DNA kita adalah DNA kebaikan saya nanya udah DNA kita adalah DNA kebaikan Efesius 2 ayat 10 bukan Nur Jahuda Efesius 2 ayat 10 karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalam kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik kalau saudara adalah manusia buatan Allah diciptakan di dalam Yesus maka tujuan kehidupanmu adalah tujuan untuk berbuat baik tidak ada yang lain hidup mudarmu Yesus yang memberikan hidup kita hari ini oleh karena itu hidup saya hari ini adalah hidup yang harus saya lakukan demi perbuatan baik dan aduk sabutullah kristus yang menciptakanmu dan aduk kesempatanmu memikirin arwah dan aduk kesempatanmu memikirin azahat dan aduk kesempatanmu mengulakon arwah selain mengelakukan yang terbaik yang sudah dipersiapkan oleh Allah demi pekerjaan baik itu Tuhan engkau yang menciptakan saya Tuhan engkau yang mempersiapkan saya dari dulu demi sebuah pekerjaan baik tidak sengaja komitmen saya adalah komitmen ini kepada orang muda saya harus persiapkan benar orang tuamu yang melahirkan kamu tapi saya harus katakan engkau adalah buatan Allah ciptaan Allah tidak ada tawaran lain selain melakukan pekerjaan baik Allah ini permusuhan kebencian dan hajol maumui hajol maumni portibiodui Allah ini jaga kualitasmu dalam segala keadaan iso ma di uji galetia 5 22 dia mahi tetapi buah royalah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan ngadi palya lea tetap sabar memang lautusidoho ngadi burai sudah difitnah tetap mendoakan ngadi cacimaki tetap bersukacita buah royalah buah royalah mengendohonoku unang loas umurnu unang loas khasehat unang loas hadiriamu disegai portibiod kualitas dirimu adalah kualitas yang penuh kesabaran sukacita dan damai sejahtera biarkan dia mengucapkan kata-kata apapun disana siapapun yang mencederai saya siapapun yang memfitnah saya saya tidak pernah hidup karena fitnahannya itu tapi saya hanya hidup karena Tuhan yang mencipta dan memelihara saya amin itu adalah kata-kata baru saja berdua kalau saya berdua menurut menurut penelitian orang yang hidup dalam kebencian sarap di otak tidak ada tidak ada itu adalah orang yang hidup dalam kebencian meraduh stres meraduh depresi meraduh prostasi hati-hati orang yang penuh di kebencian itu adalah satu tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada yang tidak ada yang tidak ada tidak ada saya sendiri saya sendiri saya tidak ada yang menurut penelitian saya tidak ada yang menurut penelitian saya tidak ada jangankan itu coba lewat orang kau benci itu lewat dari depan rumahmu kawanmu lewat itu rumahnya itu hidup dalam kebencian itu itu terus-menerus hidup dalam suasana hati yang kacau-balo dalam segala keadaan iban namuradu matua halakna kolen dan penuh kebencian cakap apa iso iso donna sega iso sega iso maki itu meresok ngacudi-butih HP ngasih lauho tusalon dawah beliceng gua warna asah hilung naruhang suni lau mana tusalon putih HP ondangi pareso kolen naju niroha iso ima mula gimana saya salonat berenggimana nama teh itu cuy nama teh siarik naik inum kopi naik ah nama teh ya gua apalagi bagai kibet amang susah naik ame ijaga bimana ibana ala nido unang loas apapun yang ada di dalam hatimu ini terus menjaga hidupmu itu bukan berdasarkan apa kata manusia sekali lagi ya hidupmu bukan berdasarkan apa kata manusia tetapi hidup berdasarkan apa kata Tuhan dan ala ni hata-hata ni jol maho maho lu jago pedih damenurungi daikna ada itu terjago awal ni hatani molo hitor hidup sarupa doi aso hasi pedih damenurungi marasak ngawain adidun aso hasiak ternaruhu ala ni ngomak kata Tuhan apa yang Tuhan mau itulah hidupmu sekarang maka saya harus dimati keberadaan saya sekarang ini adalah keberadaan tentang apa yang Tuhan mau amin jadi lo mahi padok portibyo nanggo honu waing dangalani portibyo ko dangalani hata-hata ni jol ma alai hata-hata ni bewa tado dia mahi aku akan memberkatimu senantiasa amin tunai jay gua pesoni maju tadokate bagi kamu yang sakit di rumah sekarang kata Tuhan bagimu engkau akan disebukan berkat akan melimpah semua akan dicurahkan kebahagiaan menjadi milikmu amin kita kata-kata ni jol ma pikirin saya mau lorong sangonan sangonan sama inna saya uzunga seberangi matung tiba enggak doang saya rupa di doa naudu jami tak minggu lewati kena honai hami omikron kubiring matungi atajabun amion amah saya dililingi naudu jol ma pikirin amin yang sakit akan disembuhkan amin kata Tuhan berkat Tuhan adalah berkat yang akan terus diberikan dari dalam berkat-berkatnya yang berlimpah kepada kehidupan tawu mabuti nama ngikut dan boi tercijah hita jol ma naboy jago tadilita do mau macu inapta jambun amion kola juga udah dia boi atur-raturoku nasa setiap kata kanakadu arsan ibanai hata-hata nah hibat tua kadang mungkin asyipata lo ngawdohon kola saya omar jamita lo doa suku baru jamita kena keningan kurang mantap bu jamita mibah nama ngikutin kan dulu deh angkupang hidupan niat bejaguhidu jamidami kan dimana ya tebak masyamangani daktaratur dan boi doku no kui sarubadu ijaru dan boi atur-rohmu halak asamadu kona dengkatuho nah boi atur-rohmu imadirin atau malah sengoni unak palu ocoloh jalan dimana ngah saya tahu saya hanya bisa menjaga diri saya dalam kualitas yang terbaik dalam kualitas yang mumpuni dan saya akan terus berjalan dalam satu tekat Tuhan akan menibahkan saya dalam sukacita yang abadi di depan sana ala nido Tuhan bangun saya dengan kekuatan seperti itu nama ngikutin orang yang cerdas tidak akan gampang terpancing terhadap orang yang berusaha memusuhi halak na cerdas dan murai terpancing itu kata-kata ini halak apakah saudara orang cerdas atau orang bodoh benar atau malah sengoni orang terpancing itu kata-kata ini halak atau malah sengoni dan jahat saya tidak pernah hancur kara-kara budaya ini lihat sejarah hidup saya hanya hidup tentang apa kata Tuhan bukan tentang apa kata dunia ini di dalam kehidupan saya kalau dia pilih ini remaja yang dua ini dulu anak gadis ini pulang ke rumah pekerjaanmu pembawa damai atau pembawa duka di rumah pembawa damai titik putuskan hari ini di rumah saya juga harus saya jamin saya hanya hadir di rumah saya sebagai orang pembawa damai bukan pembawa duka cita selesai orang yang bisa membawa damai itu adalah orang yang sudah menikmati kebebasannya dengan baik dia baik saya bebas-bebas-bebasnya karena Tuhan sudah membebaskan saya memerdekakan saya dari seluruh lingkungan dosa debata memberikan kemerdekaan debata memberikan kebebasan itu oleh karena itu kebebasan saya akan saya pakai kebebasan untuk memberikan damai dan sukacita di dia peau maringanan ikut dohu jamin kehadiran saya adalah kehadiran yang menyemangati kehadiran saya adalah kehadiran yang memotivasi kehadiran saya adalah kehadiran yang memberi semangat pasti saya yakin banyak hal yang membuat saudara kecewa oleh Allah kita membuat damai kita membuat nasi rohan kita membuat harapan harapan di lelah di segala kesulitan selesai dunia ini boleh semakin jahat dunia ini boleh semakin sulit tapi dalam Tuhan engkau akan dibangunkan dengan semangat yang baru dan harapan yang baru yang ingin kata-kata 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 yang benar-benar membangun semangat dalam hal apapun di tengah-tengah kehidupan ini di tengah-tengah kehidupan ini di tengah-tengah kehidupan yang baru di tengah-tengah kehidupan ini di tengah-tengah kehidupan ini di tengah-tengah kehidupan ini di tengah-tengah kehidupan ini itu tidak akan membawa saya kepada kemarahan di tengah-tengah kehidupan ini di tengah-tengah kehidupan ini di tengah-tengah kehidupan ini tapi jangan sampai kepada kemarahan perselisihan yang berujung kepada kemarahan itu artinya kita menyerah kepada pengaruh setan itu sendiri jangan biarkan dirimu dipengaruhi oleh iblis dan setan itu ini harus dikontrol dalam segalaan apalagi di tengah-tengah kehidupan ini di tengah-tengah kehidupan ini marah itu tidak akan pernah membawa kepada keputusan yang terbaik jalan memang namangat sehat berpikir jalan namangat maul muruk tidak berhenti jalan namangat menurut-henti jarang jalan itu apalagi di tengah-tengah kehidupan ini apalagi di tengah-tengah kehidupan ini semoga Tuhan tidak mengaruhi tidak tidak jalan yang berhenti jalan yang berhenti harus jangan jalan jalan dan jalan jalan dan jalan 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 yang jalan seharusnya jalan tetapi tertarik saya jalan orang-orang masih привет kepada mereka mereka yang saya katakan tidak terjadi sebelumnya seperti itu begitu kita sedar karena sampai banyak kita masuk sekali ini bisa kita,Al passo kita lihat dan diam tidak diam buanglah kecurigaan, kebencian ada? kalau anaknya secewa boleh saya akan secewa sampai kecurigaan kecewa saya meraih sama Toba sama kecil saya yang mengatakan di歡迎 saya atau saya terlalu banyak saya juga mengatakan yang beri saya kalau saya mengatakan untuk berjari-jari itu berjari-jari saya berjarnya saya merauh orang-orang yang berjalan tersebut dan ada satu nasi saya terlalu banyak menempatkannya curiga menurut orang lain dari orang yang tidak curiga kalau saya tidak dapat berusaha dengan salah satu pegawai hilang membuat orang lain sedang orang lain jadi mereka juga hijau ini menjadikan identitas menjadikan dirinya kalau keluar ini dimasukkan mengelusi tak seorang yang matai kator jaga kawan jangan jaga kawan jangan curiga jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan pelihara kecurigaan jangan lupa kami padahal tapi belum curiga jangan lupa jangan lupa amin adun amin baginda raku nama ibu jangan lupa jalan lupa mau lupa sahak jolmah itu kebencian ngapa aku lupa aku lupa aku lupa aku lupa aku lupa 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 mau lupa sahak jolmah itu kebencian bahaya napa jolmah dia merahamu dan bui objek asal benci mau lupa aku lupa atau aku lupa berdiri enggak berdiri tapi semua masuk asal kita ngomong mereh mereh susah mereh enggak mereh enggak enggak tidak 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 berjual sehat selesai 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 jadi ada semua jadi kebencian itu bisa mencalar kepada objek yang lain contoh tapi ada yang mencoba sayaأavour karena mereka kawan-kawan Hai nama ngikut melujuk rohaku merenggan ajak hukumang ngomong mereng Hai itu cuma Jepangnya benak kadang-kadang Hai orang-orang lain sih Hai semuanya Hai man gue ajak mau putih Hai anggota kainasokan iso tak ada bisa awak bebas bisa sampai saat ini saya akan sampai kalau kita berpikir sampai sampai jumpa ALU sampai sampai jumpa sampai jumpa saya akan berpikir dia berpikir beberapa saat berpikir ketika kita berpikir kita berjalan malah agak awal sudah dipaksa itucausek sekarang saya titik saya akan saya saya dapat kamu semua saya dapat saya tidak jadi ふん God ini rohana hamatiya nidongan nama pikirin tapi biar riba lah ibadah mati sendiri kan itu ini mah jeneng dong aku jagai air aku bawa tada aiboy dozol mabinci sekali boy dozol mabenduakan sekaligus membenci kalau tengah namamu iso parahadikamis parahadikamis omatong tesukujuh boy dozol mertangi yang aletong mersikosomang abudah-budah madangadong ade alet bahasa wuluzol madang masih pakulingan ade berarti wuluzo kebencian tetap dipelihara alai doa tetap dipenjatkan Tuhan engkau maha baik yang memberikan persekutuan ini begitu indah anggota yang merbiluak Tuhan Nabi alai kosom miroha man tong merbiluak hati-hati molo ngabarani ho manang nyakon beko barani dong 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 manisya dosa yang ada gitu namang ngikut asasaha jatuh namang nyakoni denggan perlu asal cinta biar kamu namah wujud maju sedes 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 turpu kodak barang siapa menampar pipimu berikan juga pipi yang lain molo injil mati sumam benon ketika pipi kananmu ditampar berikan juga pipi kirimu ade botohamun ade molo menampar nyon mungkin doni rohamu sejolo pasti donpon pak pak molo palai bae conon itu adalah penghinahan gimana ngadihina nah sedenei inna jelahur ma isi nuna ulu menampar ho na jono tuh ho ya bilang rohaku jangan-jangan yang menampar saya itu adalah saudara saya sendiri jangisi ala ya lo kumai naong tuma aku mau liat sedenei nah keden asapua sepak kila lama ima hulungi roha ima kualitas diri saya tidak akan mau membalas penghinahan dengan penghinahan saya tidak akan mau membalas cacian dengan cacian tapi saya akan membalas itu dengan kerendahan hal dan kualitas cinta yang terbaik ya lah ini tunjukan keadaan cacian keadaan alaikum peduh kematangan barang siapa mengambil jumbahmu berikan juga bajumu itu kamu sudah jubah ya lah jauhnya ini adalah harga yang paling berharga di baju ini pilihan Tidak mungkin ini terlaksana Kalau bukan cinta yang semakin meluas Berilah setiap orang Yang meminta kepadamu Tanpa mengharapkan kembali Oke Itu Mereka harapkan kembali Tidak mungkin Utang harus dibayar Tapi Tidak mungkin Utang harus dibayar Tidak mungkin memberi itu harus benar-benar dalam hati benar-benar tidak mau mengharap kembali hal ini kualitas hal ini ada kualitas asing 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 am när jago dan Integrat sans dari makanya apa yang kamu kehendak kepada orang lain dari orang lain perbuatan seperti itu di sana tidak apa apa Orang yang kualitas hidupnya Ada dalam perluasan cinta Seperti itu loh Itu adalah orang yang sanggup memaafkan Alah ini memaafkan Bukan soal perasaan Tapi memaafkan adalah soal tanggung jawab Kepada Tuhan Memaafkan Bukan soal perasaan Tapi memaafkan adalah soal tanggung jawab Kepada Tuhan Karena saya sudah lebih dahulu dicintai oleh Tuhan Dosa bisa dia godang Upah dosa adalah Ima juga ritoritungku Ini dia tanggup Alai berikmah Tuhan tidak menghitung dosa-dosamu Alai holongi rohanai Atau ngopi Itu juga lah Mampu Di situ lah kualitas Memaafkan itu akan timbul Berdo'alah Bagi Orang-orang yang membenci kamu Jadi ini kualitasnya Dia tidak ada dalam kebencian Ampunilah mereka Sebab mereka Tidak tahu Apa yang mereka perbuat Bukan Apa yang mereka perbuat ini harus kita jaga dalam segala janganlah kamu menghakimi sebab penghakiman adalah milik Roma 12 ayat 19 saudara-saudaraku yang kekasih janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis pembalasan itu adalah milik adalah hakku akulah yang menuntut pembalasan firman Tuhan hanya Allah yang bisa menghakimi hanya Allah yang bisa membalas oleh karena itu tugas kita adalah melakukan kebaikan dalam dunia ini tidak ada yang lain hidupan berkamu nama janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi dan janganlah kamu menghukum maka kamu pun tidak akan dihukum ampunilah dan kamu pun akan diampuni apa yang harus kami menghakimi baik Tuhan itu Sonari hidupnya sejagai kita kadungan sejinaga pangalaho unak sapiadok sakababahata hal warna roh senyumnya halatnya tiba Hai ayo terjaga ngawdoh apalagi memang Tuhan ini pedangnya lobo kita itori mauhumat kita Ayo jago nipo atau dalam cintasaran cinta dalam praktek perjanjian lama kalau merdose turdiuhumi anu kurana tolong Hai manggalobangsoy turdiuhum tutang-tutang nungisir ijah aja soalnya ribemolo manggalobohi turdiuhum debatah alamidah jaga makamu akadongan tumagom ma'aw Tuhan pature nguluku pature lakaku unak palo asa uga bejol mana menghukumi tuh halak nasi dibagasan gudu kita semua adalah orang yang berdosa amin dan adon nasum berdosa ini alani halak napa torehu diri itu hitam alani mula mahita donok kuma ternyata mengasihi musuh itu bisa menjadi gaya hidup kita asal matatiu saya akan mendoakan orang-orang yang membenci saya dan saya tidak akan mau jatuh kepada penghakiman biarlah tidak penghakiman menjadi milik Tuhan i pasu-pasu debatah ma'ita saluhuna di lehon lasni roha di lehon gugung mari kita hidup saling mengasihi jauh kebencian jauh penghakiman i pasu-pasu debatah ma'atong akadongan dari baga senuaeng pasu-pasu ni debatah ma'am Tuhan memberkati orang semartang yang ma'ita maulia te jauh badih hatam nama nunggu lihami ikon gabi teladan ikon gabi gaya hidup nami dong maka holongi musuh dadah holam maka holongi dong hai parjah apa dihaulongi dongannya parjah alani ajarimahami Tuhan gabi halak nama naluhu kajahatan doho tulau nadenggan huboto kami gudang dona mengarsahi kami dibegasa portibion gudang donabu imam baik kami marliya ala idangalo nami sudi kajahatuni alana nunggahu permudarho kami bahwa kami ini adalah manusia buatan Allah diciptakan dalam isus untuk melakukan pekerjaan baik dan bui kami maro syani idotakas yulahunan kami alani jagaimahami Tuhan asabuhu menesmek kami diri nami unang madamuhami tusahid alani ujaran-ujaran kebencian fitnah dohot kata-kata yang menyakitkan nasa jodhupakal luar kami alai padau nami maishyang gudu nami sadadudu nami kosibu adami kami dibagasan gudu ala natusidu kami diutus sop padau masyakami pangalahho nameng hakimi nameng fitnah alai alai Tuhan ajarimah kami gabi halak nabubuan dibagasan tangiang dadahulang gudu nami alai doho dohalak nama kausomi kami asiroham Tuhan masawur humaituhami asadidiyabihami maringanan didiyabihami marsawur sadadudu silo nami ima ulaun nani haulomohom kami tidak hidup berdasarkan apa kata dunia ini tapi kami hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan ingini biarlah kami hidup dalam cinta kasih yang daripada Tuhan bahkan kami berkomitmen untuk memperluas cinta kasih itu kami akan mengasihi semuanya rapokomahami Tuhan rapokomah sudiruas nih huriamon asamangulu dibagasan kolong nirohan asyakkoi asamangulu dibagasan keteladanan asyakkoi secara khusus buah kami Tuhan akan ruas nih huriam dan dibagasan persahidu namaeng alanya kasah kita hapen dan yaini nasida ala ilmu bima alanya sahid virus covid sepulusi na terus dupi namaeng alai Tuhan mabain budang jol mater papar ala ni sudiruas nih huriam hubo kami Tuhan pasu-pasu apuloko sahidi paulak kasehaton asabuihami musyalih Tuhan nerak marsawadho pulihkan keluarga pulihkan masyarakat pulihkan bangsa kami dari badai covid ini nungatum liling huwadubi kami ikum marhamonangat kami Tuhan asima roham parbisuhi pamaretan kami lahho membawa kami haruar sihat situasiyon jalaparmaloi kami terus menjaga protokol kesehatan asa terus jaga kami Tuhan menghargahun kesehatan kami pasu-pasu ma parhaladu nih huria nangruas nih huria dikulunya siganupari sari honomu kanarikot hubo toh kami pandemi ini tidak hanya membuat kami jatuh sakit tapi juga membuat kami terpapar secara ekonomi berdampak di perekonomian kami asiroham paulak Tuhan pargo goyuhun patudu kejapalan pasu-pasu hamibi asabuihomun aku kami nang ekonomi di keluarga kami akaparsawran nami asima roham Tuhan padau masyian kebencian samfit nasyan kejahatan alemang ulu di bagasan kolong neroha maami rapoko maami di bagasan krisius jesus muliatif wasahat kami Tuhan Tuhan amin